Sebelum Islam muncul sekitar abad 6 Masehi, masyarakat Arab Pra-Islam merupakan masyarakat penyembah Allah dan berhala. Tidak semua penyembah berhala. Namun boleh dikatakan, unsur pagan sangat dominan saat itu. Hal itu terbukti dengan banyaknya patung yang dipasang di kabah saat itu. Di antara patung-patung itu, yang terkenal adalah Manat, Latta, dan Uzza. Manat, Latta, dan Uzza merupakan Tuhan perempuan, dan boleh dibilang sebagai Dewi Kesuburan. Dari mana pengaruh Dewi Kesuburan ini muncul, agak kurang jelas. Tetapi satu hal yang pasti, adalah bahwa hampir semua agama kuno, memiliki Dewa Perempuan sebagai lambang kesuburan. Dalam Hindu, Siwa sebagai Dewa Perusat, juga terkenal sebagai Dewa Kesuburan. Memiliki tiga wujud dan namanya, adalah Parvati, Saraswati, dan Kali. Apakah pengaruh Hindu pernah ada di Arab sebelum Islam? Menurut beberapa sumber, kata Arab berasal dari kata Arvastan, dan akhirnya menjadi Arvastan, yang berarti tanah kuda. Arab pernah mengalami zaman kegelapan sebelum Nabi Muhammad lahir. Di mana, saat itu terjadi zaman kebodohan, seolah-olah Arab terputus dengan masa lalunya, yang mungkin pernah berkebudayaan tinggi dari pengaruh kerajaan India kuno. Dan berdasarkan beberapa informasi dikatakan, bahwa Arab pra-Islam, merupakan kisah ksatria India, di mana orang-orang di sana mengikuti cara hidup feda. Feda merupakan kitab suci umat Hindu paling sakral, di mana diperkirakan, di fedalah, terdapat banyak ajaran Nabi Ibrahim. Mekah dalam bahasa Sansekerta, berarti api pengorbanan. Raja yang punya pengaruh atas Arab dari India, adalah Fikramaditya. Dari sini kita bisa mengerti, mengapa ada hubungan antara Islam dengan Hindu. Karena pada dasarnya, baik Islam ataupun Hindu, memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Perbedaannya, Islam mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim secara lebih murni, sama seperti saat Nabi Ibrahim mengajarkannya pertama kali. Sedangkan dalam Hindu, kepercayaan monoteisme sudah bercampur baur dengan kepercayaan politeisme ala Dewa Dewi, terutama di India. Tetapi perlu kaum Muslim ketahui, bahwa ketidaktahuan dari beberapa non-Muslim atau mungkin Muslim sendiri, terkadang membuat mereka berpikir, bahwa Islam masih melestarikan budaya Hindu yang pernah singgah di tanah Arab. Dua gambar ini, dipersepsikan secara berbeda antara Muslim dan Hindu. Orang Hindu memiliki lambang suci yaitu Lingga Yoni. Lingga sebagai representasi pria, dan Yoni sebagai representasi wanita. Dan orang non-Muslim atau mungkin Hindu, akan melihat gambar di sebelah kanan sebagai bentuk lain dari Lingga Yoni. Padahal, gambar di sebelah kanan adalah proses melempar jumroh, yaitu melempar batu pada tiang. Hal ini dilakukan, karena mengikuti riwayat, bahwa Siti Hajar pernah mengusir setan dengan melempar batu, saat mengganggu dirinya dan Nabi Ismail yang masih bayi. Bangunan jumroh dari tiang yang di sekelilingnya terdapat lubang berbentuk lingkaran, hanya sebagai tempat menampung batu dan sebagai pondasi, agar para peserta haji tidak saling lempar yang mengarah ke jemaah lain, dan juga sebagai batas melempar. Dua gambar ini, juga dipersepsikan secara berbeda antara Muslim dan Hindu. Gambar sebelah kiri, merupakan bentuk lambang yoni, atau kemaluan wanita lambang kesuburan, di mana, bulatan pada yoni seperti berlubang. Dan di sebelah kanan, merupakan Hajar Aswad. Hajar Aswad dibungkus dengan logam, yang bentuknya sekilas seperti yoni. Sebagai tambahan informasi, heksagram, juga perlambang lingga yoni. Bintang berujung enam yang terdiri dari dua segitiga yang tumpang tindih ini, disebut Seal of Solomon. Lambang ini mewakili persatuan ilahi, yang terdiri dari segitiga wanita berair, dan segitiga pria berapi-api. Dalam pemahaman Islam, batu hitam ini tentu bukanlah perlambang yoni. Menurut beberapa penelitian, batu hitam tersebut merupakan batu tertua di bumi. Tiga potongan dari batu itu tersimpan di Museum Inggris. Dari penelitian ilmiah ruang angkasa juga diketahui, bahwa dari bumi, keluar radiasi tak berujung dari Mekah. Apakah itu pengaruh batu? Sebuah riwayat mengatakan, bahwa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir sampai beberapa lama, dan ditemukan kembali oleh Nabi Ismail, ketika ia berusaha mendapatkan batu tambahan untuk menutupi dinding kabah yang masih sedikit kurang. Jadi tidak ucluk-ucluk langsung masih anget dari surga. Ada juga pendapat, kalau batu itu disimpan dulu oleh Nabi Adam di Alhin, atau tanah nusantara yang ditumbuhi pepohonan berbau wangi, tempat surga Iden berada, yaitu Sundalen. Karena gembira, Nabi Ibrahim dan Ismail tak henti-hentinya menciumi batu tersebut. Bahkan, ketika sudah tiba dekat kabah, batu itu tak segera diletakkan di tempatnya. Nabi Ibrahim dan Ismail, menggotong batu itu sambil memutari kabah tujuh putaran, sebagai simbol terima kasih pada Allah, yang telah memberi mereka batu yang langka. Melambaikan tangan, dipersepsikan muslim sebagai awal memulai toaf, berjalan mengelilingi kabah tujuh kali. Yang jelas, tidak semua muslim menyapa Hajar Aswad dengan tangan, mencium Hajar Aswad, bahkan meletakkan telapak tangan di Hajar Aswad. Gerakan menyapa dengan tangan, seolah sama dengan gerakan tangan menyapa pada gambar sebelah kiri. Yang jelas, makna simbolisme gerakan tangan menyapa, tentu masing-masing pihak berbeda. Non-muslim menyangka, bahwa bangunan shofa yang ada di Mekah, merupakan simbol Gunung Kailas. Bukit Sofa, oleh muslim dianggap sebagai simbolisme dari bukit, yang dimana Siti Hajar lari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah, dalam mencari air untuk Nabi Ismail. Di Gunung Kailas Tibet, juga ada ritual semacam ini. Para pesiarah, akan berlari-lari kecil, bahkan sambil berlutut untuk mengelilingi Gunung Kailas di Tibet. Muslim mengelilingi Kabah, sebagai simbol, bahwa semua bergerak mengelilingi pusatnya. Dari atom hingga galaksi, semuanya bergerak memutar mengelilingi intinya. Pada upacara perkawinan Hindu, mempelai wanita dan mempelai laki-laki pergi mengelilingi api suci tujuh kali. Non-muslim mengira, bahwa praktek mengelilingi Kabah selama tujuh kali, juga sebagai simbol perkawinan dalam Hindu. Sejarahnya, pedagang-pedagang India, menetap di Arabia, khususnya di Yaman. Di Hubla, terdapat pemukiman-pemukiman besar orang India. Ini menunjukkan, bahwa kehadiran orang India di Arabia dan Yaman, cukup berpengaruh terhadap penduduk setempat. Dan ini tidak dimungkinkan, kecuali mereka berasal dari kelas penguasa. Itulah mengapa, ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi, banyak ditemukan patung-patung sekitar Kabah, yang mirip dengan patung-patung orang Hindu. Hajar Aswad, dulunya adalah milik beramai-ramai, sebelum diislamkan, atau dieksklusifkan menjadi milik Muslim saja. Kita masih mengingat, bagaimana para kepala suku di Arab waktu Hajar Aswad jatuh terkena banjir. Para kepala suku itu berebut untuk mengembalikannya, padahal mereka bukan orang Islam. Sebagai sebuah rumah suci, Kabah tidak hanya berarti bagi para penganut agama Hanifiah dan Pagan saja, tetapi juga bagi orang-orang Hindu, yang meyakini ruh Shibuat, dewa mereka yang melakukan perjalanan ke Hijaz, dan tertinggal di sekitar Hajar Aswad. Serta orang-orang Persia, yang meyakini ruh Hermis bersemayam di dalam Kabah. Bahkan orang-orang Sabean, yaitu para penyembah bintang, juga merasa memiliki batu Hajar Aswad. Dulu, suku Huza'ah mengakomodir semua agama, yang kemudian dilestarikan oleh suku Kuraisi. Karena betapapun mereka datang dengan begitu banyak perbedaan, satu kesamaan di antara mereka, adalah spirit mengagumkan Kabah, dengan cara dan keyakinan mereka masing-masing. Penguasa Tanah Suci, harus menjamu setiap tamu yang datang, apapun motif kedatangannya, baik berdagang, berhaji, bersiarah, memecahkan masalah, atau bahkan sekedar membacakan syair. Dengan mengetahui informasi ini, kita tidak akan kaget, ketika melihat pakaian umat Islam dan Hindu sama. Begitu juga dengan umat Buddha, terutama aliran Theravada, sama persis dengan pakaian ikhrom. Seharusnya, yang tidak boleh memasuki Mekah, hanyalah orang musyrik, bukan orang yang beragama lain. Padahal, aturan ini sudah tertuang dalam surat atau bah ayat 28. Jika orang yang beragama lain atau yang tidak beragama dilarang memasuki kota Mekah, tentunya Paman Nabi Muhammad, Abu Talib, sudah diusir dari rumahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton